bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik rekan-rekan dimanapun berada di kesempatan baik ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali nah di sini kita akan coba berbagi yaitu tentang bagaimana cara memverifikasi pin YouTube yang sudah sampai kepada kita ya ini punya contohnya pin yang ini ya pin Google Adsense untuk YouTube kita yang pertama disini kita bukakan email terlebih dahulu di sini dapat kita lihat pesannya Oke kita coba lihat pesannya sudah lama di sini di sini kita perlu tindakan untuk verifikasi pin yaitu agar uang kita bisa masuk ke rekening ya rekening yaitu tentunya rekening kita sendiri yang akan kita masukkan ke channel apa yang ke Adsense channel YouTube kita ya oke di sini nah ini dia pesannya tindakan ya perlu tindakan untuk dapat menghasilkan intinya untuk penghasilan dari YouTube kita itu dapat kita cairkan ataupun untuk penarikannya jadi uang ya di sini dapat kita lihat pesannya dan selanjutnya di sini kita perlu masuk ataupun akses Adsense ya agar kita bisa memverifikasi pin yang yang telah dikirim ataupun yang sudah tertulis ya di lembaran kertas yang dikirim oleh Google kepada kita baik selanjutnya di sini kita setelah membuka pesannya kita langsung bisa klik masukkan kode ke asen di sini kita sudah masuk ke asen ya jika kita sudah login jika belum login maka kita akan dibawa ke tampilan untuk login ya memasukkan email dan password kita oke nah setelah terbuka Google Adsense kita seperti tampilan ini kemudian kita menuju ke pembayaran info pembayaran ataupun kita bisa pilih pemeriksaan verifikasi ya baik di sini kita kembali setelah tampil di berantai utama ini kita kemudian langsung pilih bisa pilih langsung verifikasi oke kemudian di sini kita tunggu dan kita lihat lagi baik verifikasi kemudian akan dibawa ke tampilan seperti ini kemudian di sini kita harus verifikasi verifikasi pin yang dikirim ataupun di surat yang telah kita terima lewat pos ya oke ini contohnya ini pinnya pin Google Adsense kemudian di sini untuk pinnya kita dapat membukanya dulu untuk mendapatkan pinnya 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 ada di dalam oke kita coba buka baik ini pinnya ya sudah terlihat ini pinnya cuma di sini saya tidak tampilkan semuanya ya oke pin ini nanti kita masukkan ke kode verifikasi tadi nah di sini untuk langkah hampon verifikasi ini juga ada ya di dembar aset langkah pertama kemudian langkah kedua kemudian langkah ketiga ya dan yang terakhir langkah keempat nah di sini kita baru kemudian di terakhir klik kirim pin ya baik di sini kita langsung praktekkan ya sudah kita buka di sini kita masukkan pinnya setelah kita masukkan pinnya di sini kemudian kita klik kirim setelah kita pilih kirim kemudian di sini dapat kita lihat ya verifikasi identitas sudah selesai dan verifikasi alamat sudah selesai yaitu yang berusaha dan selanjutnya di sini kita pilih pembayaran ini ya nah di sini kita masukkan nomor rekening ataupun bank kita di sini kita masukkan nama lengkap terutama ya kita masukkan nama lengkap setelah kita masukkan nama lengkap kemudian kita pilih bank bank apa yang ingin kita gunakan ya Nah di sini saya contohkan saya menggunakan bank BSI karena di sini tidak ada BSI Bank Syariah Indonesia maka kita pilih ataupun kita cari di sini terlebih dahulu bank syariah mandiri ya bank mandiri syariah di sini kita pilih bank tersebut Oke kita cari ini bank syariah mandiri kemudian di sini kita masukkan nomor rekening kita kita masukkan nomor rekeningnya kita masukkan nomor rekening terlebih dahulu nah setelah kita masukkan pin ataupun nomor rekening setelah kita masukkan nomor rekening maka kita pilih ini conteng 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 ini tetap sebagai mode pembayaran utama ini pembayaran utama dan setelah kita input semua data yang diminta disini setelah kiranya sudah lengkap disini sebelum kita menyimpan kita cek dulu dan kita pastikan nomor rekeningnya benar dan bank yang kita pilih benar ya dan nama lengkap seperti sesuai dengan buku rekening yang kita cantapa kita berikan di laman Google asin ini ya dan selanjutnya disini kita pilih simpan nah setelah kita simpan disini akan tampil notifikasi untuk verifikasi ya bank yaitu Google akan mengirim ke rekening yang sudah kita berikan barusan ya uang sejumlah yang tertulis disini disini saya kurang dari 250 ya ini setiap orang setiap kita ajukan asin itu berbeda pengiriman uangnya yang intinya kita cocokkan sesuai yang ada notifikasi tersebut ya Nah setelah kita verifikasi rekening bank di akun asin kita kemudian kita harus menunggu tiga sampai dengan lima hari kerja untuk dapat kode verifikasi selanjutnya yaitu uang yang dikirim ke rekening kita ya sebagai kode verifikasi untuk bisa melanjutkan mengaitkan rekening kita di asin agar uang yang kita hasilkan dan YouTube dia akan bisa masuk dikirimkan oleh asin nanti ke rekening kita nah jika uangnya sudah dikirim ataupun sudah masuk ke rekening kita yaitu uang yang dikirim oleh Google Adsense ya ke rekening yang telah kita kaitkan disini setelah masuk uangnya kita kembali buka Google Adsense dan kemudian kita langsung pilih verifikasi verifikasi dan disini kita pilih verifikasi untuk memproses verifikasi rekening yang telah kita ajukan ya oke disini kita pilih verifikasi kemudian setelah tampil begini disini dipilih jumlah kita masukkan jumlah uang yang masuk ke rekening kita yaitu kurang dari 250 ya disini masuknya di rekening saya 112 rupiah maka disini saya akan memasukkan jumlah uang 112 rupiah di saat memasukkan ini kita harus hati-hati kita harus pastikan sesuai dengan yang dikirim ya jangan salah jika salah maka kita nanti gagal mengkaitkan kodenya apa mengkaitkan 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 rekening kita oke disini kita sukses dan setelah sukses maka kita disini sudah selesai untuk verifikasi ataupun mengkaitkan rekening kita ke Google Adsense untuk menerima gaji dari YouTube baik disini cukup sekian yang dapat saya berbagi di kesempatan baik ini semoga saja bermanfaat untuk dari saya dan untuk rekening semua dimanapun berada yang membutuhkan yang tentunya ya baik disini sebelum kita akhiri seperti biasanya buat rekening yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini silahkan dulu diberikan dukungan untuk channel ini berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya dan di-share videonya biar karen-karen kita di luar sana bisa tahu ya informasi ini dan bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat konten yang kiranya bermanfaat untuk kalian semua oke disini saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang sudah sedianya mendukung channel ini dan jika ada kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan dalam penyampaian saya ini ya oke kira kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati